Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menekan angka stunting. Tahun 2023 lalu, angka stunting di Kota Madiun tercatat 12,8 persen. Pemkot mengklaim semestinya angka stunting hanya 4,5 persen. Hal itu ditegaskan oleh PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, usai penilaian kinerja aksi konvergensi penurunan stunting oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur. Angka stunting di Kota Madiun cukup rendah, yakni 12,8 persen tahun 2023, di bawah prevalensi Jawa Timur 17,7 persen, dan dari nasional di angka 14 persen. Meski begitu, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengklaim jika angka stunting jauh di bawah 12,8 persen, yakni sekitar 4,5 persen. Angka 12,8 persen tersebut hasil dari metode survei yang dilakukan pusat pada saat Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 lalu yang hanya berdasar sampling. Dari sekitar 9.000 anak di Kota Madiun yang disurvei hanya 182 anak. Untuk itu, dalam membangun data stunting yang akurat, pemerintah Kota Madiun melakukan pendataan secara BNB address yang dilakukan tiap bulan pada saat Giat Poshandu yang dilaporkan secara real time melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. Luar biasa loh. Sudah kita tekan, kita sudah banyak intervensi dari OPD, Dinas Kesehatan dengan Dinas-Dinas Terkaya juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Kita sudah intervensi, sudah datangin mereka. Kalau ada data yang mungkin ada kenaikan dari SKI itu, karena memang ada dari warga lain yang bukan KTP Kota Madiun datang ke tempat di Madiun yang mungkin juga mendatangi saudaranya pas keputusan ada pencatatan, ada yang mungkin bekerja di sini tapi tinggalnya di sini tapi kalau sore pulang ke daerah Kabupaten ikut-ikut tercatat. Jadi malah tercatat dua kali di sini tercatat, di Kabupatennya juga tercatat. Tapi kalau sudah ada monitoring kita, sudah datangin satu per satu, kita itu sangat kecil, sangat rendah. Karena juga kita ini anak-anak yang peningkatan, kayak saya sampaikan tadi, perkawinan di hindi kita itu paling rendah. 300 itu sudah kita intervensi, sudah kita beri makan setiap minggu, kita datangin, kita kasih dikasih sama Ibu Dinkes ini, Dinkes ini makanan yang bergisi, sudah kita berikan mereka, vitamin, susu, kita sudah intervensi semua. Selama ini upaya pencegahan dilakukan secara berlapis. Dimulai dari pemeriksaan dan pemberian tablet nambah darah bagi remaja usia subur, pencegahan dan penekanan pernikahan usia dini, pendampingan peranikah, pendampingan dan pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil. Selain itu, juga pendampingan pasca melahirkan program kakek nenek asuh hingga bantuan-bantuan.